Hai guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku bakal nge-review Cushion dari Purbasari Yang pore perfecting BB cushion Nah, kalau kalian pengen tau Gimana performasi BB cushionnya Purbasari Di muka aku, just keep on watching Aku dapet dari dinasti kosmetik Terima kasih banyak dinasti kosmetik Dan aku juga dapet beberapa produk Juga dari Purbasari yang mungkin nanti aku bakal Bikin videonya secara terpisah Ini aku dapet shade-nya yang light beige Yang paling terang Kalau menurut lightnya sih, BB cushion ini Fungsinya dapat membantu mengurangi sebum Menyamarkan pori-pori Sama melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari Sebenernya udah ada SPF-nya Tapi SPF-nya kecil banget, cuma 18 Jadi kalau misalkan kalian pengen Ada perlindungan ekstra, aku pake sunscreen Sebelum pake si cushionnya ini Kalau dari segi kemasan sih, aku suka Karena menurut aku Purbasari Ngambil warnanya aman banget, pake warna hitam Walaupun warnanya itu basic Tapi bikin cushionnya itu Lebih keliatan elegan Dan keliatan mewah juga Kalau materialnya sih dari plastik dan ringan Menurut aku masih oke untuk dibawa kemana-mana Dan ukurannya juga menurut aku Enak untuk dibawa traveling Nah ini dia untuk shade yang light beige Untuk warnanya paling terang Dia masih agak kuning langsat Dan menurut aku sih ini warnanya gak putih banget Aku harap ini gak begitu kegelapan di kulit aku Poverace sih menurut aku Medium Untuk pertama kali pake dia hasilnya agak satin Aku gak tau kalau udah ngeset hasilnya kayak gimana Ini aku takut kalau oksidasi warnanya jadi bucil banget di kulit takut Karena aku bakal nunggu dulu sampai dia bener-bener set Dan kalau udah ngeset nanti aku bakal menekan Ini kayaknya udah mulai udah ngeset Dan pas aku ngeliat di kaca sebenernya bagus kok dia Tapi memang dia hasilnya tuh gak full matte Lebih ke satin Dan sekarang aku bakal set pake bedak Oke aku udah nyelesain makeupnya Dan aku juga ada janjian Sekarang ini jam setengah Sebelas Dan ini hasilnya So far sih aku suka banget By the way tadi aku setnya pake bedak dari koti air spoon Dan aku suka banget Karena pas udah diset sama bedak dia hasilnya bener-bener matte Cuman di daerah pori-pori Justru pas aku set pake bedak Malah mempertugas Mungkin next time-nya aku bakal coba pake primer Yang bisa nge-blur pori-pori Tapi sejauh ini warnanya match banget sama skin tone aku Dan aku bakal ngeliat setelah beberapa jam ke depan gimana Dan so far sih untuk first, rest of life bagus banget ya Jadi aku bakal back lagi Oke jadi sekarang udah jam setengah empat Dan kurang lebih lima jam aku pake cushionnya Dan ini penampakan cushionnya di muka aku So far sih selama pemakaian lima jam aku gak ngerasa kulit aku berminyak banget Dan aku ngerasa di beberapa daerah malah masih matte dan masih kayak pemakaian pertama Cuman ini oksidasinya cepet banget Tadi aku pake kurang dari satu jam aja udah beroksidasi Dan oksidasinya seperti yang aku duga bikin muka aku kucil dan tone downnya lumayan banget di kulit aku Bahkan tadi beberapa orang rumah notice kalo muka aku tuh menguning banget Mungkin kalo di kamera gak begitu keliatan Untuk formulanya aku suka banget Terutama untuk yang di daerah yang berminyak Karena dia bener-bener mengontrol minyak dan gak bikin kulit terlalu berminyak Dan ini aku gak ada touch up, gak ada bloating sama sekali Sekarang aku mau tes pake kertas minyak Mau ngeliat gimana oil controlnya di kulit aku Ini minyak yang keangkat di daerah T-zone tadi Dan menurut aku ini gak terlalu banyak Dan menurut aku ini bagus banget untuk pemakaian selama kurang lebih 5 jam Dan di bagian bawah mata juga dia gak begitu kerising Aku suka banget Kalo menurut aku sih untuk kalian yang mungkin punya kulit yang cenderung berminyak Kulit kalian mungkin cenderung ke sawah mata Mungkin bakal cocok banget sama cushion ini Karena ini tuh oil controlnya bagus banget Kurang lebih 5 jam aja muka aku gak begitu berminyak Dan tetep bisa menjaga muka tetep matte Habis itu juga dia tuh oksidasinya sih Kalo di kulit aku dia lumayan banget Ya bikin muka aku kucil Padahal aku udah pake shade-nya yang terang Tapi kalo misalkan kalian itu punya kulit yang cenderung sawah matang Atau mungkin selama ini kesusahan cari shade Warna foundation atau cushion dari brand lokal Mungkin kalian bisa coba dari Purbasari ini Aku juga suka banget sama formulanya Karena dia itu ringan Terus coveragenya juga medium Kalo boleh aku bilang sih pas tadi aku Aplikasiin formulanya tuh hampir mirip sama si Pixi Cuman kalo Pixi itu kan dia basah banget kan Glowing banget dan hydrating Kalo ini tuh lama-lama pas dia ngeset itu hasilnya lebih ke satin Jadi gak dewy, gak stay dewy gitu Masih ada satinnya gitu Kalo kalian punya kulit yang cenderung normal to dry Mungkin kalian gak bakal suka sama cushion ini Karena di daerah-daerah kering Ini tuh bakal nonjolin tekstur di kulit kalian Dan juga geradakan-geradakan di kulit tuh lebih keliatan Terus habis itu dia tuh bener-bener gak nonjolin gradients di kulit Terutama untuk kulit yang kering Oke itu dia tadi video first impressions aku tentang Purbasari BB Cushion Dan kalo kalian udah cobain Please share di comments Dan thank you so much for all of you guys watching my video till end So I hope you guys enjoy my video And I'll see you guys on the next video Bye